selamat menikmati saya doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Sumi Indo Kabel TBK atau ICBI perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli atau ajakan untuk menjual sebuah emiten tertentu ini hanyalah untuk menambah kesanah pengetahuan kita mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dan Sumi Indo Kabel TBK dahulu adalah PT Iki Indah Kabel Indonesia didirikan tanggal 23 Juli 1981 dengan nama Industri Kawat Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun yang sama 1981 kantor pusat dan juga pabrik dari Sumi Indo Kabel terletak di Jalan Gatot Subroto, KM 7,8, Desa Pasir Jaya, Jatiwong, Tangerang induk usaha dan juga induk usaha terakhir dari Sumi Indo Kabel TBK adalah Sumitomo Electric Industries Limited Jepang berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan ruang lingkup kegiatan usaha dari IKBI adalah memproduksi konduktor, kabel listrik, kabel kontrol, dan kabel telekomunikasi konduktor tembaga dan kabel serat optik hasil produksi IKBI dipasarkan di pasar lokal dan juga di pasar ekspor dengan proporsi antara lokal dan ekspor masing-masing 33% untuk kebutuhan lokal dan sisanya 67% untuk diekspor dan hari ini sendiri kalau kita lihat saham Sumi Indo Kabel berada di harga Rp210 dan Sumi Indo Kabel sendiri adalah sebuah perusahaan dengan market cap yang cukup kecil market cap atau nilai pasarnya hanya Rp257,04 miliar dan kalau kita lihat sebenarnya Sumi Indo Kabel adalah sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama yaitu listing tanggal 21 Januari 1991 Sumitomo Electric Industries Limited Jepang menjadi pemilik utamanya sebesar 92,2% sedangkan masyarakat memiliki 7,8% jadi cukup bagus ya sehingga masyarakatnya cukup kecil ini membuat pengendali menjadi pemegang keputusan utama tentunya tidak akan sembarangan melenceng membawa perusahaannya ke arah yang negatif komisaris utama dari Ikbi adalah berasal dari Jepang ya ini Takahisha Hiura dan direktur utamanya adalah Shigetoshi Sasaki dan kalau kita lihat memang di tahun 2020 ini performen dari Ikbi ini secara financial memang menurun cukup jauh akibat adanya Covid-19 dan mengalami EPS yaitu 0,00192 walaupun di kuartal pertama dan kuartal kedua masih tercatat merugi ya dan total penjualan atau sales dari Ikbi adalah 28,63 juta US Dollar sedangkan asetnya adalah 89,63 juta US Dollar liability sebesar 20,81 juta US Dollar dan equity sebesar 68,82 juta US Dollar dan net profitnya mengalami negatif 555,02 ribu US Dollar dan kalau kita lihat book value per share dari Ikbi adalah 0,0562 US Dollar ini membuat price to book value ratio Ikbi adalah sangat rendah jadi 0,26 kali jadi rasio PBV nya atau price to book value ratio nya sangat rendah ini membuat Ikbi menjadi saham yang sangat sangat under value sedangkan PE ratio nya atau price earning ratio nya adalah negatif 8,11 kali ini jelas karena perusahaan ini mengendrita kerugian akibat Covid-19 dan ini juga berpengaruh pada profitability nya dimana secara profitability net profit margin nya minus 1,94 persen return on equity nya minus 3,24 persen dan return on asset nya minus 2,48 persen dan kalau kita lihat rasio hutang nya menjadi salah satu kekuatan dari Ikbi dimana rasio hutang Ikbi boleh kita kategorikan sangat kecil ya ini hanya 30,24 persen dari nya jadi cukup menarik dari segi rasio hutang nya dan kalau kita lihat dari dividen nya maka Ikbi ini adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen sejak 2015 sampai 2020 Ikbi tidak pernah absen membagikan dividen jadi valuasi yang murah membagikan dividen rutin setiap tahun dan juga rasio hutang yang sekat kecil adalah keunggulan dari Ikbi kelemahannya adalah tentu saja profitability nya yang berada dalam zona kerugian sedangkan price range atau rentang harga bulanan Ikbi adalah dari 206 sampai 224 itu membuat Ikbi menjadi masih tergantung murah untuk dalam secara monthly sedangkan secara year to date harga tertinggi Ikbi adalah 284 sedangkan harga tertinggi selama 5 tahun terakhir untuk Ikbi adalah 530 dan investor asing sendiri kalau kita lihat selama satu bulan terakhir mencatatkan total net foreign buy sebesar 38,6 juta rupiah dan secara year to date dari awal tahun adalah 91,6 juta rupiah dan kalau kita simpulkan dari sumi indokabel ini atau Ikbi maka seperti tadi kami sampaikan valuasinya murah rutin membagikan dividen tiap tahun dan juga rasio hutang yang sangat kecil kelemahannya adalah profitability nya yang rendah kemudian sahamnya tidak begitu liquid transaksinya kecil dan yang terakhir adalah market capital nya atau nilai pasarnya tidak begitu besar hanya 257 miliar demikianlah paparan kami tentang sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Ikbi semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia nantikan terus berbagai informasi dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id sampai jumpa selamat menikmati